Hai walaikumsalam 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 selamat menikmati walaikumsalam Ayo dimulai Bunda Sudah dimulai Silahkan Masiksan juga sudah Halo Masiksan Siap-siap Oke, kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir Terima kasih sudah hadir Hari ini hari Senin 19 Agustin 2019 Saya wasibu dari SDN Bertindak support Dan Bapak Muhammad Nur Iktan sebagai moderator Sedangkan narasumber Hari ini adalah Bapak Fahirudin Budiman Itu akan membahas tentang Pengenalan Office 365 Selanjutnya Saya persisakan Bapak Muhammad Nur Iktan Selaku moderator Untuk memimpin tesis sebelah ini 2 jam Oke, terima kasih Kepada Ibu Wahini Selaku host Ini perkenalkan nama saya Muhammad Nur Iktan dari MTS Al-Fatah Mojokirto Selamat malam Bapak Ibu Semuanya Dimanapun Anda berada 2 jam ke depan Kita akan membahas Tetap di sini Ada 2 sesi Insya Allah Sekarang kita akan membahas tentang Materi pengenalan Office 365 Kepada Bapak Fahirudin Apakah sudah siap? Sudah, sudah Terima kasih Terima kasih kepada Pak Hohirudin Selaku presenter Dipersilahkan Untuk menyampaikan materinya Tapi sebelum itu Saya mengingatkan kepada seluruh peserta Untuk mematikan Supaya nanti di dalam presentasi Tidak ada gangguan Dipetik sampai warna merah Terima kasih Saya serahkan kepada Bapak Fahirudin Hai, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan di 1045 Halo Suara saya kedengaran Suara saya terlihat jelas Oke, baik Bapak-Ibu sekalian Alhamdulillah Malam hari ini kita Sharing Sebenarnya Bapak-Ibu sekalian Saya bersedia tampil Hanya untuk Apa namanya ya Membiasakan Membiasakan Kita berbagi Hanya sekedar itu Karena sebenarnya Forum yang Terhormat ini Ini sebenarnya Kita fasilitasi Untuk peserta Jadi malam hari ini Saya sengaja memilih Materi pengenalan Office 365 Karena yang sekedar Pengenalan saja Semoga memberikan Ide-ide nanti bagi Peserta yang Nantinya tampil Untuk membedah Lebih lanjut Office 365 ini Office 365 ini Kaya sekali Bapak dan Ibu sekalian Baik Bagi yang Belum Kenal Saya merasa Sudah cukup terkenal Tapi ya sudah Bapak-apak Bagi yang Belum Belum Kenal Perkenalkan Saya Kai Rudin Dari SMA Negeri 1 Nur Salam Guru Masam Dika Saya dari Aceh Senang sekali bisa Ke Jawa Timur Melalui Dunia Maya Meskipun Sempat Ke Surabaya Tapi Alhamdulillah Saya bisa bersuah Dengan Bapak-Ibu Di Dunia Maya Saya Saya diberikan Sebagai pengurus Usaha Ikatan Buri Indonesia Kemudian Saya juga ikut Mendagas Lahirnya Sirtual Koordinator Training Kita diundang Di bulan Kemudian Di bulan Oktober Diundang Ke Bangko Oleh Pak Gakot Jadi Saya Bumi Dan Bu Jul Kemudian Kita Membidani Lahirnya Virtual Koordinator Indonesia Nah Kemudian Kita bawa Dalam tanda petik Vital itu Ke Indonesia Kemudian Kita Kita implementasi Dan Alhamdulillah Sekarang sudah Sisi Dan Sudah Ribuan Alumi Sudah lahir Dari Kegiatan Kita Itu Sedikit Dari saya Saya Hanya guru Matematika Bapak dan Ibu Di SMA Saya mengajar Di SMA Kita langsung saja Ke materi Bapak dan Ibu Sekalian Jadi Apa itu Ofis 365 Mungkin Bapak dan Ibu Sudah pernah Dengar Sudah pernah Sakai Atau Sudah pernah Dudimahir Dan malam hari ini Saya tidak Ingin Menggurui Bapak dan Ibu Sekalian Karena memang Kita sama-sama Guru Jadi Berapa menggurui Guru ya Itu seperti Jurut makan Jurut Jadi Saya malam hari ini Hanya ingin Berdiskusi Dengan Bapak-Bapak dan Ibu Hebat di Jawa Timur Tentang Office 365 Office 365 Itu Dari Microsoft Diciptakan Dari satu Program paket Yang lengkap Gratis Tidak bisa Dicrack Tapi ada juga Yang berbayar Nah nanti Kita lihat Yang berbayar Bagaimana Yang gratis Bagaimana Nah jadi Penggunanya Dapat menyimpan Hasilnya Di cloud Karena memang Kalau Bapak dan Ibu Punya Punya Atau punya tablet Yang Habisnya Minim Bapak dan Ibu Tinggal nyimpan Di cloud Namanya OneDrive Nah jadi Office 365 Bapak dan Ibu Itu ada Yang versinya Offline Dan ada yang Versinya Online Ada yang versinya Berbayar di offline Ada yang versinya Online Berbayarnya Murah banget Jadi Bapak dan Ibu Bisa Bisa Beli Yang saya Pakai ini Office 365 Di laptop Itu Harganya Cuma Rp. 900.000 Sudah Ori Ori banget Jadi Ini yang Saya pakai Di laptop Saya Ini adalah Office 365 Sama juga Dengan yang Punya Bapak dan Ibu Sekalian Sama yang Punya Bapak Ibu Yang ada Microsoft Word Microsoft Excel PowerPoint Standar Seperti itu Tapi Kalau misalnya Saya buka Itu namanya Office 365 Jadi Ketika tadi Saya buka PowerPoint Bapak dan Ibu Bisa lihat Yang keluarnya Office 365 Ini contoh Misalnya Saya klik di Excel Nanti Excel Saya akan keluar Office 365 Nah Ini dia Bapak Ibu Jadi Excel Office 365 Jadi Tempelannya Akan berbeda Ini Excel Sama juga Seperti 2013 2016 Versi Office 2017 2007 2007 2010 2013 2016 Dan 365 Ada diantara kita Yang masih pakai 2007 Boleh tunjuk tangan Tapi saya tidak lihat Ya Oke Baik Ini Office 365 Saya Disini ada 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 apa Ada namanya Jadi Di iconnya Ini juga Di PowerPointnya Sudah punya nama Jadi Saya cuma siapkan lima slide Sudah terima kasih Pertanyaan dulu Atau saya Saya perlihatkan Kelebihan Office 365 Di offline ini dulu Yang tanpa Yang tanpa pakai Jaringan internet Kita tunjukkan aja dulu Pak Oh Mungkin Mungkin ya 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 Baik itu Pak Baik Ini Salah satu Ini memang word ya Boleh Bapak dan Ibu Buka Buka office Bapak dan Ibu Lihat perbedaan Yang saya miliki Dengan Bapak Ibu miliki Kira-kira Kalau di Di menu home ini Nah Di menu home aja Apa yang Apa yang berbeda Bapak Ibu Ayo Bapak dan Ibu Apa yang berbeda Office saya Dengan office-nya Bapak dan Ibu Sekali Ada voice-nya itu Ada Ada microphone Diktate ya Bapak ya Ada Nama 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 yang mana Nama Kalau di 2007 Tidak bisa ada nama Saya tidak tahu 2010 apa Apa ada bisa nama Atau enggak ya Tapi kalau 2013 2016 Sudah bisa nama Sudah bisa sign in Bapak Ibu Ada voice-nya Bapak Ada diktatnya Ibu Nah ini kan Jadi Ada Ada diktatnya Jadi kita bisa Apa namanya ya Voice to text ya Jadi dari suara Menjadi text Nah ini saya praktekkan Mana microphone saya Oke Ini saya Saya tinggal Diktate saja We are happy To be On the room Of Siawat Jadi Jadi Bapak dan Ibu Dia hanya Mendeteksi Mendeteksi Bahasa Inggris Jadi ketika Saya tinggal di Tidak timur Dia ikutinya Tell a time Tell a dimmer Nah jadi Ini Tapi saya yakin Ini dalam pengembangan Ini diktatnya Bapak dan Ibu Bisa pakai microphone Tekan tombol Diktat Bapak dan Ibu Bisa Bisa Mendiktat Di dalam bahasa Inggris Nah ini ada Ada bahasa Ada berbagai bahasa Di sini Bapak yang disediakan Ada yang bahasa Cina Bahasa Inggris Kanada Bahasa Inggris Amerika Bahasa Spanyol Bahasa Spanyol Meraih Para Millenial-millenial Yang bisa mereka Resul Untuk menjadi Bagian dari produk Mereka Ini sangat bagus Saya pikir Apa yang diperlihatkan Oleh Microsoft Dan Google Tapi malah hari ini Kita bicara tentang Microsoft Ada satu lagi Yang unik Bapak dan Ibu Kalau bisa Buka Dibu Ini Sebentar ya Saya klik Oh Di sini Oke Nah saya klik Nah di sini Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Coba perhatikan Boleh kalau misalnya Bapak dan Ibu Buka laptop Bapak dan Ibu Silahkan Buka review Halo ya Mbak Silahkan Bapak dan Ibu Buka review Halo Mbak Saya cari satu teks Inggris dulu Nah Akan saya perlihatkan Perbedaan Ya Kenapa Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu Sudah proses buka Pak Hori Oh tidak Suka Oke Oke Silahkan Bapak Saya cari Next Masa Inggris dulu Keliatannya Faktor jaringan ini Saya punya Akun D365 Tapi Wifi nya yang kurang Baca Bapak dan Ibu Oh gitu Oke 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 Salah Bapak Oke Saya Oke Ada 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 di antara Bapak dan Ibu Di sini Yang sudah punya Akun D365 Yang offline Yang seperti yang saya punya Tidak menggunakan jaringan internet Sebenarnya dulu Atau tidak membuka dari office.com Ada Bapak Kalau Kalau offline kan Rata-rata Bapak Ibu Guru Pak Hari tadi Punya ya Iya 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 Hanya rata-rata punya ya Rata-rata sudah Setiap Office 365 Atau Office 2016 Atau 2019 Sikit Mas Mas Sikit Yang kebanyakan 2010 Oh Oke 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 Gak masalah Baik Bapak Ibu Salah satu kelebihan Dari Office 365 Yang Yang tersemat Seperti ini Ini Di Menu review Bapak Ibu sekarang Bisa Bisa Lihat Menu review Bapak Ibu Mungkin agak berbeda Dengan menu review-nya saya Kalau menu review-nya saya Di sini ada Ini Read a lot Bapak Ibu Read a lot Itu artinya Text to voice Jadi Dari text Disuarakan Kalau tadi Dari suara Kita tekskan Kalau ini kebalikannya Dari Apa namanya Dari text Kita suarakan Kalau di Kalau di Segi itu kan ada Ada kanal namanya Menemu baling Menemu baling Apa namanya Menulis dengan Bulut Membaca dengan Telinga Nah ini Nah ini Ini Yang tadi Kita sudah Menulis dengan Mulut Karena kita akan Membaca dengan Telinga Jadi ini Ada Fitur Yang namanya Read a lot Nah saya Coba Blok ini Semoga Bapak Ibu Dari Saya dengar ya Sini Read a lot Naring ya pak Ya dia Dia akan Ia dia akan Membaca sendiri Oh ini Ini bahasanya Berbeda Oke Ini Ini Bahasanya Bukan Bahasa Inggris Saya Saya Perangkat Dengar pak Perangkat Oke Bapak Ibu Read a lot Ini Ya memang Kalau Di Apa namanya Kalau di Konten Jadi Read a lot Ini Read a lot Ini Bapak dan Ibu Bahasanya Ini adalah Dia membaca Jadi kita Ini terutama Bagus untuk Bahasa Inggris Jadi Dia membaca Dia membaca Yang di Set ini Kemudian Saya dengarkan Jadi tinggal Sudah Read a lot Ini aja Saya sudah Pernah Buatkan Video tutorial Untuk Read a lot Nanti Saya bisa Saya bisa Berbagi Video tutorialnya Ke Bapak Ibu Untuk Read a lot Nah Kelebihan lainnya Bapak dan Ibu Kelebihan lainnya Bapak dan Ibu Yang ini Nah Text ini Ini bisa Diterjemahkan langsung Bisa Diterjemahkan langsung Dari Microsoft Jadi Bapak dan Ibu Tidak perlu Membawa ke Google Kalau Misalnya Bahasa Inggris Disini tinggalkan di translate Ya Oke Ini saya Cukup Oke Saya klik di translate Nah ini Ini dia akan Translate Apa namanya Text yang Yang sekarang ini ada Untuk Translatingnya Ini memang Menjadi dengan Internet Kalau misalnya kita Menggunakan Menggunakan Apa namanya Menggunakan Office 365 Nah ini belum Translate Karena bahasanya Sudah saya ubah Saya klik dulu Untuk merubah Bahasa ke Bahasa Indonesia Oke Ini bahasa Indonesia Nah Jadi ini Bapak dan Ibu Nah ini sudah Sudah di translate Jadi ini bisa Saya copy Kopikan Saya pindahkan Ke Nah Jadi Salah satu Keunggulan Office 365 Bapak dan Ibu Dia memiliki Apa namanya Situr untuk Translate Gitu Ini Ini Yang ada Di Microsoft Ini ada Di Microsoft Kalau di Microsoft PowerPoint Kembali ke PowerPoint Nah disini Ada Sebentar Desain Iya Ini dia Bapak dan Ibu Nah Kelebihan dari Microsoft Office 365 Yang ada Di Secara offline Kita belum Buka sistem ya Bapak dan Ibu Yang ada Di secara offline Itu Disini punya form Disini punya form Bapak dan Ibu Bisa buat Microsoft form Langsung dari Office 365 nya Jadi Jadi Seperti itu Kemudian Bapak dan Ibu Sekalian Sebagai tambahan Sebelum kita ke Yang online Sebelum kita ke Yang office.com Sebagai tambahan File-file yang ada Di office ini Bapak dan Ibu Bisa langsung Nyimpan ke langit Iya kan Nah Jadi Seperti ini Saya tinggal Klik saja Kemudian Saya tinggal Klik file saja Biasanya saya Nyimpan Slide saya ini Ke langit Nah Jadi Saya tinggal memilih Disini ada OneDrive OneDrive ini adalah Hardisk yang kita miliki Langit Nah Hardisk yang kita miliki Di langit Ini saya punya OneDrive Yang ada At ig.org.id Kalau yang ada At ig.org.id Ini Bapak dan Ibu Ini adalah OneDrive Atau Akun 365 Akun office 365 Hasil kerjasama Igi dengan Microsoft Jadi Igi itu Bapak dan Ibu Bekerjasama dengan Microsoft Kalau misalnya Bapak dan Ibu Memberikan kartu Igi kepada saya Nanti boleh Saya buat Pong Biar Bapak dan Ibu Biar Bapak dan Ibu Bisa Bisa Daftarkan saya Sepanjang Bapak dan Ibu Anggota IG Bapak dan Ibu Hanya tinggal Upload kartu Ke saya Saya kasih Akun yang ada At ig.org.id Kelebihannya Bapak dan Ibu Kelebihannya Bapak dan Ibu Akan memiliki Dras yang bisa Bapak Ibu Simpan di langit Sebesar 5 terah 5 terah Bapak Ibu 5 terah 5 terah Itu 5 terah Itu muat apa ya Kulkas juga muat Kipas angin muat Masin cuci juga muat Nah jadi Bapak dan Ibu Bisa 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 masukkan File-file yang besar Ke akun OneDrive Nanti saya akan cerita Tentang OneDrive Nah jadi Ini Yang Apa namanya Yang model Of Yang kita miliki Tidak Tidak secara online Nah kenapa Saya sarankan Nanti saya Simpan di OneDrive Kadang-kadang Saya seperti ini Bapak Ibu Saya membuat Presentasi di rumah Tapi Besoknya saya harus Keluar daerah Dan saya malas Untuk membawa laptop Sehingga Saya nyimpannya di langit Besok Di tempat daerah Yang saya ingin Tampil Saya hanya tinggal Buka OneDrive Saya ingin di tablet Kemudian saya tampil Melalui tablet Nah itu Beberapa Kemudahan-kemudahan Yang bisa Kita Kita dapatkan Dari Akun Office 365 Tadi sempat Saya membaca Pertanyaan Apa namanya Sempat Baca pertanyaan Tadi Di mana Pak Office 365 Yang Model yang Biasa ini Bapak dan Ibu Kalau ingin Membeli Office 365 Yang model biasa ini Kita di IGIT Pengurus pusat Namanya Pak Itu dari SMA PASI SMA Satu PASI Di bawah Tengah Nah kita pesan Ke beliau itu Itu harganya Rp90.000 Nah nanti Mungkin Kita share Nomornya Bapak dan Ibu Silahkan langsung Hubungi beliau Mau beli akun Dari beliau Harganya Rp90.000 Nanti kalau beli Lewat saya Bisa Rp200.000 Bapak Ibu Nanti kan Ongkos kirimnya Lagi Ongkos Mintanya Lagi Ongkos Banyak sekali Nah jadi itu Dulu Bapak Ibu Kalau ada yang ingin ditanyakan Silahkan Belum kita Ke COVID Yang Kita buatkan akun Silahkan Bapak Ibu Ada yang ingin ditanyakan Atau selanjut Lagi Bisa bertanya Pak Ritim Ya silahkan Lewat Lewat Pak Moderator Oke terima kasih Bapak Koyerudin Setelah Menyampaikan Beberapa Penjelahan Dari sini Untuk Bapak Ibu Peserta Ada pertanyaan Mongro Silahkan Dengar Suara saya Ya dengar Dengar Kalau disini WB-nya Sangat telan Bapak Ya saya Perlahan Buka-buka Isi Atau Konten dari Ofis 365 Ternyata Lada masa Ada masa Apa Bapak Ada masa Deadline Untuk Ofis ini Ada masa Deadline Oh Ya Oke Ya Saya jawab Bapak Itu 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 Perluannya Pak Oke Kalau Kalau Yang Kalau Yang ini Kalau Yang Yang sedang Saya buka Ini Ofis Yang biasa Biasa aja Yang Yang hanya Di komputer Bapak Itu Memang punya Masa Masa Aktifasinya Satu tahun Jadi Satu tahun Saya pikir Kalau satu tahun 90 ribu Saya pikir Bukan Harga Yang Bukan Harga Yang Mahal Kalau 90 ribu Satu tahun Jadi Kita Setelah ini Kita Aktifasi Lagi Ada yang Bagus Saya belum Kasih Nampak Di sini Ada yang Bagus Bapak dan Ibu Kalau Bapak dan Ibu Ingin Memulai Blank Presentation Jadi Saya buka Apa namanya Saya buka PowerPoint Yang baru Ini Misalnya Saya buat Percobaan Nah Bagus Di sini Bapak dan Ibu Kita Di Design Ini Kita Ada Design Ide Jadi Ada Ide Nah Saya Pikir Ide Ide Ini Menarik Bapak Ibu Karena Pada Office Yang Biasa Itu Pada Office Apa Pada Office 2016 2013 Yang Seperti ini Tidak ada Nah Jadi Di Office 365 Kita Buat Design Seperti ini Kita Ditawarkan Slide Yang Menarik Untuk Kita Mulai Sesuatu Yang Menarik Nah Ini Ada yang Berbeda Bapak dan Ibu Saya Kalau Bapak dan Ibu Tidak Pakai Office 365 Tidak Ada Ini Tidak Ada Design Ide Ini Tidak Ada Nah Jadi Kalau Yang Kalau Yang Modal Seperti ini 90.000 Tahun Ini Ini Memang Ada Masa Aktifasinya Jadi Setelah Habis Kita Aktifasi Lagi Tapi Nanti Saya Akan Perniatan Bapak dan Ibu Yang Gratis Online Gratis Dan Tidak Ada Batas Jadi Kita Bisa Pake Kapan Pun Nah Jadi Nanti Sebentar Lagi Saya Akan Perniatan Model Itu dulu Bapak Ibu Yang Lain Kalau Masih Ada Pertanyaan Saya Mau Tanya Boleh Ditulis Dicat Juga Nanti Saya Ajakan Saya Boleh Tanya Ini Ya Monggo Silahkan Pak Saya Mau Tanya Ini Saya Kan Juga Punya Akun Office 23 65 Tapi Juga Dari Rumah Belajar Oh Tapi Saya Belum Tapi Saya Belum Bisa Menggunakan Itu Gimana Ketika Saya Masukkan Ke Laptop Saya Yang Muncul Masih Akun Outlook Saya Yang Di 2016 Oke Oke Nanti Kita Aktifasi Pak Oke Oke Bapak dan Ibu Belum Punya Akun Office 365 Ada Alternatif Bapak dan Ibu Bisa Pakai Akun Pribadi Akun Pribadi Itu Di Di Langit Nggak Banyak Cuma Nyimpan Di Langit Nah Kalau Misalnya Nyimpan Di Langit Yang Banyak Matera Itu Nanti Saya Berikan Akun Cuma Cuma Bagi Bapak dan Ibu Tapi Karena Ini Kerjasama Microsoft Dengan Igi Ya Bapak dan Ibu Harus Punya Kartu Igi Oke Silahkan Bapak dan Ibu Apa Iya Silahkan Ibu Ada Pelatihan Dari Pasar Dari Pasar Tapi Kalau Saya Saya Kurang dengar Ibu Tanya Apa Tanya Tulis Tanya Oke Saya Mau Pertanyaan Tanya Bisa Apa Halo Deng Iya Silahkan Bapak Yang Wondraff Tanya Ofis 30 Kalau 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 Lihat Kalau Kalau Draft Sudah Sangat Sangat Gampang Gitu Jatuh Pencil 15 Giga Gimana Gimana Yang Ganteng Tret Ofis Ini Bapak Ganteng Kerajaan Ofis Ini Salah Dikas Oh Oke Saya Jelasin Pak Oke Beda Sistem Ya Pak Kalau Misalnya Di Google Itu Kan Kalau Misalnya Kita Punya Akun Google Drive Itu Kita Dapat 15 Giga Sebenarnya Kita Bisa Dapatkan 150 Giga Karena Satu Akun Google Itu Kita Bisa 10 Akun Jadi Kita Miliki Satu Akun Kita Bisa 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 Jadi Jadi Kalau Di Google Kita Bisa Dapat 150 Giga Gratis Jadi Kalau 15 Giga Sudah Penuh Kita Buat Akun Lain Lagi Nanti Kita Dapatkan 15 Giga Lagi Nah Jadi Itu Di OneDrive Bapak Dan Ibu Kalau Misalnya Bapak Dan Ibu Pakai Yang Yang Gratisan Yang Punya Pribadi Itu Memang Tidak Besar 1 Giga Yang Dapat Yang Gratis Nah Bapak Dan Ibu Bisa Dapat Gratis Juga Giga Bapak Dan Ibu Bisa Dapat Gratis Kita Berikan Suma Cuma Tapi Besar Kapasitas Itu Lebih Besar 5 Terah Bahkan Ada Beberapa Teman Teman Saya Kasih Unlimited Jadi Bisa Pakai Menggunakan Apa Aja Nah Jadi Kita Bisa Kasih Unlimited Atau 5 Terah 5 Terah Aja Sudah Sudah Bingung Kita Mau Masuk Apa Jadi Kalau Misalnya Kita Banding Bandingkan Kalau Misalnya Kita Beli Harbis Eksternal Di Aceh Itu Harbis Eksternal 1 Juta Jadi Kalau 5 Juta Sudah Seharga Laptop 5 Terah 1 Terah 1 Juta Jadi Kalau Misalnya Kita Di 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 Akun IG Ini Kita Bisa Dapat 5 Terah Gratis Kelebihan Kita Menggunakan Pempanan Dilangi Entah Itu Wantra Atau Google Kita Kan Bisa Backup Data Jadi Kita Mindah Kita Kan Tidak Selalu Baik Kemudian Komputer Kita Berisiko Untuk Masuk Virus Rojan Atau Apalah Yang Terbaru Nah Itu Sangat Risikan Untuk Merecovery Data Jika Misalnya Kita Mempan Data Dilangi Satu Satu Lagi Sebenarnya Saya Punya Masalah Dulu Jika Saya Lagi Nyusun Sektif Kemudian Hardis Saya Hamus Saya Kebingungan Jadi Ini Saya Bisa Bisa Dapat data Ada Dimana Syukur Syukur Yang Saya Bagi Itu Yang Masih Bisa Saya Ambil Jadi Yang Yang Diambil Itulah Yang Yang Dibagi Itu Yang Yang Dibagi Jadi Yang Saya Bagi Ke Teman-teman Bapak 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 Tanyaan Di Kolom Chat Saya Bacakan Spesifikasi Standar Untuk Office 365 Itu Bisa Dipakai Paling Genda Di Laptop Berapa Laptop Berapa Ya Bapak Kalau Bicara Profesor Kalau Office 365 Yang Mudah Seperti Ini Bukan Yang Online Kalau Online Bapak Dan Ibu Tidak Perlu Spesifikasi Kalau Online Dari Office.com Sebentar lagi Kita Kalau Online Dari Office.com Bapak Dan Ibu Tidak Perlu Spesifikasi Komputer Karena Di tablet Kita Bisa Buka Jadi Kalau Yang Di Komputer Yang Office 365 Yang Model Saya Ini Bapak Dan Ibu Kayaknya Tidak Tinggi Tinggi Sekali Bapak Dan Ibu Pakai Intel Atom Juga Bisa Yang Lepor Kecil Itu Intel Atom Saya Sendiri Bapak Dan Ibu RAM Apa Processor Saya Cuman Intel Celeron Intel Celeron Sudah Bisa Apalagi Bapak Ibu Pakai Intel I5 I3 I C C Nah Itu Tidak Banget Jadi Tidak Terlalu Tinggi Tinggi Sekali Laptop Saya Ini Bapak Ibu Hanya Cintas Celeron Kemudian RAM 4G Cederhana Ada Lagi Pak Kalau Kita Install Office 365 Bagaimana Dengan Office Yang Lama Apakah Harus Dihapus Atau Hangus Atau Gimana Oke Iya Bapak Dan Ibu Silahkan Untuk Menulis Pertanyaan Dikian Dulu Saya Pamit Sebentar Untuk Azan Jadi Di kampung Saya Lebih Azan Sebentar Ya Sekitar 5 Menit Saya Dengarkan Azan S дисkameras S S S S S S S S S Terima kasih. 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 Jadi begini, kita harus bedakan dulu, ini saya mau tulis dulu di sini. Oke, saya... Jadi kita harus bedakan, kita harus bedakan satu, satu Office 365 versi desktop. Yang kedua Office 365 versi website. Terima kasih. 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 tidak masuk perusahaan oke, itu itu Bapak Ibu apakah OneDrive membuat jadi lemot OneDrive itu bekerjanya secara online, jadi tidak sama sekali tidak mempengaruhi kinerja komputer kita lemot atau tidak lemot sebenarnya tergantung dari jaringan internet nah, itu dia Bapak Ibu jadi OneDrive itu sama sekali tidak mempengaruhi jaringan ini ini saya ingin simpan jadi saya ingin simpan selangit jadi saya tinggal klik save A saja kemudian saya pilih OneDrive jadi data saya ini tidak bersimpan di hargi sudah bersimpan di komputer, saya langsung simpannya ke OneDrive kemudian saya langsung pilih OneDrive, ini sudah masuk ke OneDrive saya Bapak Ibu dan saya langsung tinggal klik save saja oke, nah saya tinggal langsung klik save kalau jaringan saya bagus ini kan cepat selesai getting list of available cepat selesai nah ini kayaknya jaringannya lagi bagus kalau jaringan bagus selesai ini tidak terpengaruh dengan dengan apa dengan ini tadi saya simpan ya Bapak Ibu ya nanti kita cek di OneDrive saya apa sudah masuk atau tidak nah jadi kalau OneDrive itu tidak tergantung spesifikasi komputer tetapi tergantung dari jaringan internet yang kita miliki ini sudah ini sudah keren kalau misalnya kita simpan data di OneDrive dia langsung auto save kalau auto save ini berarti data kita sudah ada di OneDrive sudah ada di langit oke saya langsung ke langit atau bagaimana? ini masih ada pertanyaan oh oke Bapak boleh boleh saya langsung Bapak Office laptop saya 2010 saya pernah dapat file Excel tidak bisa dibuka atau not compatible ternyata bisa dibuka di Office 2016 oh oke saya install Office 2016 oke dan install 2010 tapi malah muncul masalah baru file-file saya dulu di 2010 tidak bisa dibuka akhirnya saya install dua-duanya baru bisa dibuka semua apakah akan terjadi jika kita install Office 365 secara online? oke saya saya pengguna Office 2016 sebelumnya dan menggunakan 2010 sebenarnya Bapak Ibu kalau mau buka-bukaan sebenarnya saya yang agak kecewa menggunakan Office 2016 saya tidak tahu selalu sekarang 2010 itu punya masalah compatible dan sebagainya tapi ketika saya sudah mulai gunakan 2016 bahkan saya sekarang gunakan Office 365 ya Alhamdulillah semua versi dari Office bisa dibuka dan saya hanya menginstall satu versi Office di laptop saya 365 dan Alhamdulillah semua versi Office yang teman-teman seluruhkan ke saya itu saya ingin terima kasih nah begitu ada lagi dari Pak Amer saya membeli laptop baru yang sudah terinstall Windows asli bawaan laptop nah kalau saya install Office 365 apakah Windows-nya apakah bisa diganti Windows asli bawaan laptop ataukah ada efeknya maksudnya bisa mengganti dari bawaan laptop oh oke oke ya itu itu dua kasus yang berbeda Bapak jadi Windows itu Operation System OS Office itu program program-program untuk perkantoran jadi sebenarnya kalau misalnya Bapak Ibu pakai Windows asli itu sudah bagus sekali Windows Ori sudah bagus sekali kemudian Bapak dan Ibu install Office 365 Office 365 itu kan tidak ada yang versi crack jadi Office 365 itu semuanya versi asli nah kalau misalnya semua di komputer kita versi asli luar biasa komputernya bagus sekali kan bagus jadi dia tidak tidak akan menangguh satu dan lain bahkan kalau Windows Windows Ori itu kan lumayan lumayan bagus kecepatannya kemudian pengamanannya juga lumayan bagus dia langsung nge-block yang yang apa bahkan dia bisa mendeteksi program-program yang yang crack dia bisa dia bisa tolak program-program crack tergantung dari kita ya ada lagi Pak oke bagaimana cara masuk ke Office 365 kalau sudah punya akun oh oke misal Office 2007 atau 2016 ke Office 365 Office 2007 2016 ke 365 tidak bisa konversi maksudnya kalau misalnya Bapak dan Ibu di desktop nah ini kan ini ada dua cerita tadi ada versi desktop kalau misalnya Bapak dan Ibu di desktop itu Office-nya 2007 misalnya atau 2010 atau 2013 atau 2016 kemudian Bapak dan Ibu nanti di Office 365 versi website Bapak dan Ibu pakai Office 365 tidak apa-apa jadi ada dua nah kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin konekkan konekkan versi Office-Office yang di laptop Bapak misalnya 2013 atau 2016 bisa ke langit bisa Bapak dan Ibu juga bisa punya nama seperti nama saya nanti di 2016 nah tapi apa ya dia bukan 365 dia tetap 2016 tuh tapi tapi dia tidak upgrade seperti saya punya kalau Office 365 yang seperti saya punya ini dia upgrade nanti kalau misalnya ada hal-hal yang baru dia upgrade langsung gitu sekarang mendapatkan 365 bagaimana Pak kalau yang versi gratis malam ini kita bisa dapatkan kalau yang versi berbayar Bapak dan Ibu silahkan bukti Pak atau saya kasih kontaknya silahkan nggak Bapak nanti bisa oke bentar saya kasih nomor WA-nya Pak saya buka WA dulu yang Office gratis Bapak jadi yang Office gratis tuh malah lebih ini lagi lebih banyak lagi fungsi yang kita bisa dapatkan 08 56 41 27 7000 ini Bapak dan Ibu kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan Office 365 versi desktop seperti saya ini nomornya Pak Yuchi Pak Yuchi ini pengurus pusat ikatan burung Indonesia juga dari PASI untuk mendapatkan Office 365 yang dari Pak Yuchi versi desktop ini Pak saya belum menjadi anggota IG nggak apa-apa kalau yang ini tidak mengharuskan anggota IG tapi kalau yang dibawa kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin memang yang ini mengharuskan anggota IG karena memang ini kerjasama IG dan IG dan apa namanya IG dan Microsoft kalau yang di atas Pak saya belum IG jadi silakan hubungi Pak Yuchi untuk dapatkan versi desktopnya oke itu dulu pertanyaannya nanti kita lanjut lagi ke pertanyaan lain oke oke makasih bagi Bapak dan Ibu yang ingin mendapatkan Office 365 secara personal secara personal Bapak dan Ibu tinggal ketik saja di laptopnya office.com nah jadi tinggal ketik saja ini office.com oke tinggal ketik office.com oke oke entara masuk ke office.com kalau yang ini kalau yang ini sudah ini sudah 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 apa ya sudah sudah langsung masuk ke akun saya ada ada Bapak dan Ibu yang mau share screen yang kita yang baru yang saya ingin ajarkan step by step tiga Bapak dan Ibu bisa masuk ke mari bisa masuk ke wadah seperti ini ya silahkan Ibu share screen nanti kita saya 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 jadi Ibu dulu yang share oke silahkan Ibu silahkan Ibu share screen Ibu siapa namanya Ibu bu 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 ini cara berada ibu ibu iya silahkan Ibu Bapak dan Ibu silahkan jika ingin jika belum ada yang akun akun ofisnya dan ingin ada akun ofis silahkan Bapak dan Ibu buka aja di laptopnya office.com ini ibu 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 pake hp aja pak ibu dipake anak ini susah ibu Oh iya, silahkan ibu. Oh iya, ibu artinya sudah masuk ke office. Ini sudah dapat akun office-nya. Kayaknya kalau dilihat di bawah, belum ada file sama sekali. Berarti ini masih bangun semua. Bagus, sudah ada akun office-nya. Bapak ibu yang lain, ada yang terkendala untuk mendapatkan akun office? Silahkan di-share ke kita. Oke. Office.com langsung dapat office 365 ya, Pak? Office.com. Ibu mau share, ibu? Tapi sudah kelihatan, welcome to office ya. Welcome to office, di situ ada sign-in ya. Oke sebentar, saya share screen biar Bapak dan Ibu lihat bagaimana tampilnya. Atau ada yang mau share screen, silahkan. Boleh saya share screen, Pak. Silahkan, Bapak. Silahkan. Itu yang di-share screen yang... Offline atau yang online? Yang online. Yang online. Iya. Ternyata kalau masuk waktu kita pakai email dulu ya? Kita... Iya, kita blogger jadi email dulu. Harus... Masuk baru. Masuk baru ya. Saya coba dulu. Oke. Masuknya belum ada. Oke, silahkan dulu. Belum kelihatan. Ada? Atau saya share screen untuk yang baru? Saya coba dulu ya. Kalau tampilan-tampilan Bapak dan Ibu tadi itu sudah ada. Nah, tampilan yang sepuluh ini, ini berarti sudah punya. Oke, saya sudah punya ya. Saya sign-out dulu. Saya sign-out dulu. Oke. Biar kelihatan yang barunya bagaimana. Ketika Bapak dan Ibu masuk ke office... Ada office yang berlima ya. Nanti kita sama-sama pakai ya, Pak. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu. Ini tampilan awal. Saya ketik ulang office.com Office.com Ini tampilan-tampilan awal yang tanpa login-login. Yang tanpa sudah punya akun. Jadi ini tampilan office 365 login. Nah, tampilnya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Yang belum ada ya tampilnya seperti ini. Iya kah, Bapak Ibu? Nah, bagi yang belum ada tampilnya seperti ini. Dan Bapak dan Ibu silahkan untuk sign-in dulu. Oke. Untuk sign-in dulu. Bapak dan Ibu Akun sendiri di situ. Namanya akun Outlook. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu ingin buat pribadi. Ingin buat akun pribadi. Namanya akun Outlook. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu Ingin dibuatkan oleh adminnya Igi. Dan insya Allah saya bisa bantu. Itu ini nanti jadinya. ati.org.id Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin punya akun yang pribadi. Itu namanya nanti atoutlook.com Nah, itu dia. Jadi agak berbeda. Agak berbeda, Bapak Ibu. Nah, bedanya di mana? Oke, sekarang saya sign-in. Kalau sudah berhasil, sudah punya akun, saya akan sign-in. Oke, sebentar. Sign-in. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang menjadi kelebihan dari ofis yang versi online ini? Nanti kita akan lihat banyak sekali fitur. Banyak sekali fitur yang bisa dimanfaatkan di akun ofis 365 ini. Oke, kita akan sendirian sebentar. Ini saya agak lele, ciba-cibain. Oke, saya masuk saja sign-in ke akun saya. Bapak dan Ibu yang ingin punya akun NIG.org.id Nanti saya akan buatkan Google Form-nya. Bapak dan Ibu isi Google Form di situ. Upload itu saja. Upload foto KTA saja. Nanti saya akan kelihatan di sini apa kelebihan dari akun ofis 365 kita yang ada di desktop. Nah, ini dia, Bapak dan Ibu, akun ofis 365. Jangan boleh, Wem. Outlook, Outlook ini adalah untuk kirim-kirim email kita. Jadi, sama dengan Gmail. Nah, Outlook adalah email yang kita miliki di akun ofis. Kemudian, Bapak dan Ibu, di sini ada OneDrive. OneDrive ini yang menyimpan data di langit. Oke, saya klik OneDrive ya. Saya klik OneDrive. OneDrive ini hard disk kita di langit. Nah, hard disk kita di langit ini, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu buat versi pribadi, itu Bapak dan Ibu hanya bisa simpan kartu giga di langit. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu mendaftar lewat etig.org.id, insya Allah Bapak dan Ibu bisa dapatkan sekitar 5 tera di langit. 5 tera, 5 tera, 5 tera, 3 tera. Nah, jadi ini simpanan-simpanan data yang ada di OneDrive. Nah, jadi ini Bapak dan Ibu yang tadi saya simpan. Tadi saya save us ke OneDrive. Dia langsung tersimpan ke OneDrive. Nah, ofis 35 pengenalan yang slide yang saya buat tadi. Jadi, dia langsung masuk ke sini. Jadi, saya tidak perlu mikir-mikir nanti kalau saya tengah daerah ini presentasi, saya tinggal simpan saja di langit. Besok ketika saya presentasi, saya tinggal buka OneDrive. Kemudian saya tinggal double pisa saja di ofis 365 ini. Nah, di slide yang saya simpan. Oke, begitu. Kemudian, Bapak dan Ibu OneDrive ini kita menyimpan data di langit. Nah, Pak, apakah cara menyimpan data di langit itu harus melalui save us di komputer? Tidak. Jadi, sama juga dengan Google Drive. Bapak dan Ibu bisa upload. Ini ada upload. Jadi, Bapak dan Ibu bisa upload data-data Bapak Ibu untuk di backup di langit. Jadi, simpan saja data-data yang perlu di langit. Ada satu kelebihan kalau saya bandingkan ya, OneDrive daripada Google Drive. Nah, ada satu kelebihannya, Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu simpan data berbentuk folder. Ini kan berbentuk folder yang kuning-kuning ini. Bapak Ibu simpan data berbentuk folder di Google Drive. Pak, di Google Drive. Ketika kita share. Ini kan bisa di-share, Bapak Ibu. Ketika kita share link ke teman kita untuk di-download. Di Google Drive itu satu folder hanya satu link. Jadi, orang-orang berarti kita hanya download semua file yang ada di folder itu kita wajib download. Kalau kita harus download. Itu Google Drive. Tapi kalau OneDrive, kalau misalnya saya simpan datanya berbentuk folder di OneDrive, semua isi file, ini ada kasih material ini, semua isi file yang di sini itu ada link semua. Jadi, kita boleh tidak mendownload semuanya, kita hanya mendownload beberapa saja boleh. Nah, tapi kalau Google Drive kita wajib untuk mendownload semuanya. Tapi kalau OneDrive, kita bisa memilih-milih mana yang kita mendownload, mana yang tidak. Nah, itu saya lihat kelebihannya OneDrive ketimbang Google Drive. Kalau misalnya kita upload folder. Kemudian, di sini biasa saja Bapak Ibu ada Word, Excel, PowerPoint itu standar. Nah, ini sudah tersimpan jadi dokumen satu setnya. Nah, jadi hanya klik saja langsung tersimpan. Ini saya klik di sini. Saya kerjakan secara online. Jadi, misalnya saya tidak membawa laptop. Saya ingin mengetik Word di HP. Bisa Bapak Ibu. Jadi, kita bisa kerjakan dimanapun. Tanpa pakai laptop, kita pakai tablet. Kita ingin mengetik pekerjaan kita di langit, ya juga bisa. Nah, sekarang Bapak perhatikan yang Word yang saya miliki sama dengan Word yang ada di desktop tadi. Ada fungsi diksed juga di sini Bapak Ibu. Nah, ada fungsi diksed juga. Ada fungsi untuk mendekati yang saya sebut tadi. Nah, di review ini juga ada yang sama seperti yang diperlihatkan tadi Bapak Ibu. Jadi, fungsinya hampir seluruhnya sama. Ada translate juga untuk mendranslasi. Nah, di sini kalau misalnya saya buka ini langsung tersimpan. Dokumen satu ini langsung tersimpan. Jadi, ini misalnya saya buat di sini latihan. Latihan satu. Nah, data latihan satu ini Bapak Ibu. Ini sudah masuk ke OneDrive. Nah. Oh, ini belum tersimpan. Oke. Ini harus balik dulu. Nah, apapun yang kita buat di sini. Ini secara tersimpan. Dia langsung tersimpan. Nah, kalau tidak tersimpan nanti tulisannya seperti ini. You change. Tidak tersimpan. Jadi, karena mungkin ini persoalan jaringan internet saja. Nah, jadi kalau misalnya itu dia tersimpan. Yang kita buat itu langsung masuk secara otomatis ke OneDrive. Jadi, OneDrive itu terakhir saya petikan latihan satu. Masuk. Latihan satu. Nah, ini dia Bapak Ibu sudah masuk latihan satu. Ini barusan saya buat. Nah, jadi kalau yang di online ini apapun yang kita buat, dia langsung tersimpan secara otomatis dan disimpannya di OneDrive. Jadi, jangan khawatir kepenuhan karena memang ini manajemen file-nya sangat bagus dan sangat besar. Nah, itu Bapak Ibu kemudian apa lagi ya. Jadi, saya balik lagi. Untuk ke ofisnya. Excel sama seperti biasa. PowerPoint juga sama. OneNote. Nah, ini dia. Bapak Ibu sekalian yang, kalau misalnya Bapak Ibu ingin membuat grup tugas, misalnya Bapak Ibu ada satu di Jimber, satunya di Progolingo, satu di Ponorogo, satunya di Surabaya. Bapak dan Ibu tidak perlu mumpul. Jadi, Bapak dan Ibu bisa dari share point ini saja. Ya, jadi tugas-tugas itu Bapak dan Ibu bisa ngetiknya secara berjamaah. Jadi, bisa buat RPC secara berjamaah. Ini ada kelas notebook. Kelas notebook ini adalah kelas-kelas digital yang Bapak Ibu bisa buat dengan anak-anak. Jadi, Bapak dan Ibu, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah tahu etnodo, atau sudah pernah tahu psikologi, moodle, atau Google Classroom. Nah, di Google ada Google Classroom. Kalau di sini namanya OneNote. Nah, jadi OneNote itu, ini OneNote dengan kelas notebook itu membuat kelas-kelas digital. Jadi, kita bisa membuat kelas ini, create kelas notebook. Jadi, kita bisa membuat kelas. Nah, jadi kita bisa berbagi materi, kita bisa berbagi, apa namanya, membuat ujian online dan sebagainya. Nah, jadi kita bisa koleksi nilai anak-anak di sini. Kalau ini, saya memaparkan ide-ide ini, karena Bapak dan Ibu adalah peserta visi, saya berharap Bapak dan Ibu bisa membedah ini lebih jauh. Ini OneNote ini, OneNote ini terkoneksi dengan kelas notebook. Nah, jadi ini buat apa? Nanti jadinya apa? Seperti apa kelas-kelas digital yang kita bentuk? Ini bagus sekali. Nah, tim ini, kalau misalnya Bapak dan Ibu, tim ini terkoneksi dengan share point. Bapak dan Ibu nanti, kalau misalnya membuat tim, seperti cerita saya tadi, misalnya menulis buku bareng, gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menulisnya di langit. Swee ini seperti point-point. Jadi, presentasi online. Dan dia sangat menarik. Sangat menarik, gitu. Swee ini presentasi online. Dia ini presentasinya melalui internet. Dan fitur-fiturnya sangat cakep-cakep. Oke, saya coba klik dulu. Swee. Nah, ini kalau misalnya tampilan-tampilan seperti ini, Bapak-Ibu, untuk Swee. Ada tempel-tempel yang sudah tersedia. Kalau misalnya tidak mau tempel yang sudah tersedia, kita bisa buat sendiri. Dan kita bisa memilih gambar-gambar yang bagus-bagus, yang keren-keren dari Swee ini. Jadi, nanti kita presentasinya secara online, tapi unik. Nah, sudah sekali. Nah, Swee kemudian, saya balik ya. Nah, Swee ini sambil-sambil jalan. Nanti kita lihat lagi. Nah, di sini ada form. Kalau misalnya Bapak dan Ibu biasa menggunakan Google Form, Bapak dan Ibu juga bisa gunakan Microsoft Form. Oke, saya klik di Microsoft Form. Biar kelihatan. Microsoft Form ini, Bapak dan Ibu juga bisa buat soal. Bisa buat soal, soalnya diajak secara online. Bisa buat file secara online dan mengerjakan file juga secara online. Bisa buat form angket, bisa buat absensi online di Microsoft Form ini. Nah, kemudian yang ini tentu tidak ada di Bapak dan Ibu. Karena admin ini hanya beberapa orang yang jadi admin. Kalau Kaizala, Kaizala ini seperti WhatsApp, Bapak dan Ibu. Sosial medianya Microsoft. Jadi, Bapak dan Ibu bisa manfaatkan Kaizala ini. Ini hampir sama fiturnya seperti fitur WhatsApp. Nah, ini juga Bapak dan Ibu bisa ambil di Play Store. Kemudian Bapak dan Ibu download di HP-nya. Nah, Kaizala ini. Jadi, kalau ada yang kekurangan-kekurangan betul, Bapak dan Ibu bisa klik di All Add. Bisa klik di All Add sini. Bapak dan Ibu bisa dapatkan yang lain. Oke, ini saya gecek sedikit. Saya akan kasih nampak. Nah, ini di atasnya Bapak dan Ibu kan ada install office. Di install office ini, Bapak dan Ibu bisa klik. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa dapatkan... Apa namanya? Skype. Skype for Business namanya. Kalau Bapak dan Ibu install yang ini, Bapak dan Ibu bisa dapatkan Skype for Business. Skype for Business itu Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk video conference seperti ini. Nah, dia bagus juga. Kita mengenal berbagai macam video conference. Yang sekarang kita pakai kan Webex, Bapak Ibu. Webex itu bagus. Kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai Skype for Business, Bapak Ibu harus gunakan jaringan internet yang agak lumayan kincang. Kemudian kalau Skype for Business, Bapak Ibu terbatas hanya pada 50 visi kalau saya tidak salah. Nah, kalau misalnya kita pakai Google, Bapak Ibu bisa pakai Google Hangout, tapi batas hanya 10 visi. Nah, jadi berbeda. Nah, jadi kalau misalnya dari sini, dari office 365 untuk video conference namanya Skype for Business. Itu dia Bapak Ibu fitur-fitur yang bagus dari office 365. Dan ini seperti cerita tadi, ini sepaket. Ini sepaket ada di akun kita. Nah, jadi begitulah kekayaan office 365 yang Bapak dan Ibu sebenarnya tidak perlu install-install. Kan kalau yang ini semua Bapak dan Ibu tidak perlu install. Tidak perlu install di komputer, install Google, install Excel, dan sebagainya. Semuanya ada di, langsung ada di laptop kita. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu pengenalannya. Nah, karena malam ini kan jadinya perkenalan. Untuk peneraman matri, Bapak dan Ibu sebagai peserta virtual koordinator untuk menajamkan matri ini. Kemudian Bapak dan Ibu punya modal untuk tampil. Nah, gitu. Oke, gitu Bapak dan Ibu punya pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Bapak Khoirudin telah memaparkan tentang yang office 365 secara online. Oke, monggo Bapak Ibu kalau ada pertanyaan, bisa bertanya langsung atau monggo chat. Lalu saya tanya Pak. Ya, silahkan Ibu. Ya. Pak, saya Ibu Seri Pahili dari Puntianak. Oh, ya. Saya ingin tanya, saya sudah menggunakan office 365 ini. Tadi saya tidak mengikut dari awal, tadi baru selambat. Tapi saya lihat buka sama dengan tampilan saya. Kan saya juga bukanya pakai akun berarti, Pak, ya. Iya, maksudnya. Tadi ada pendidikan, Pak, OneDrive itu sampai berapa, Pak? Memorinya? 5 terah kalau pakai akun IG. Oh, gitu. Nah, ini saya kan di laptop saya kok cuma 1 giga, ya? Iya. Kalau pakai akun IG di salimatera, bahkan unlimited ini. Caranya gimana, Pak? Saya kan sudah masuk IG, Pak. Oh, iya. Kalau caranya nanti saya kasih form. Kasih Microsoft form biar Bapak dan Ibu isi nanti di-upload saja KTA IG-nya. Insya Allah nanti saya balas, saya kasih akun baru. Akun dari IG. Akun baru. Bapak, kemana, Pak? Saya share ke grup yang ini aja, ya. Ah, ya. Oke. Kemudian kita boleh. Oh, gitu, Pak. Itu saya ingin, Pak, Pak. Boleh saya tanya, Pak, ya. Itu kan saya memaham untuk fitur-fiturnya itu saya baru pakai yang form itu untuk ulangan online. Bagus, bagus, ya, Pak. Terus yang itu, saya kan nggak install nih, Pak, ya? Nggak install. Nggak install, ya. Tapi kalau saya, ya, kalau saya buka laptop biasa, itu langsung otomatis word-nya 365, Excel-nya 35, PowerPoint-nya juga 365. Emang begitu, ya? Kalau Ibu pakai 2016, dan Ibu sering menyimpan datang di langit, word, Excel, dan PowerPoint-nya berubah jadi 365. Tentu, saya bingung. Saya kan nggak donor, tapi kok setiap selalu biasa, langsung 365 semua, gitu? Betul. Tapi 365-nya Ibu sebenarnya masih 2016. Jadi tidak ada fitur-fitur yang update, gitu. Jadi gimana, Pak, kalau dapat yang lebih... Kan tadi kan PowerPoint-nya lebih bagus, tuh. Kalau misalnya pingin dapat yang itu, Ibu hubungi aja Pak Yuce-nya. Untuk versi desktop-nya. Nah, kalau versi desktop-nya, Ibu hubungi saja Pak Yuce, nanti minta yang versi desktop, posisi 365. Ke Pak Yuce-nya, Pak? Pak Yuce, Ibu. Ini ada nomor dia, Ibu. Oh, iya. Oh, iya, iya. Betul. Yang ada daftar itu lewat ini, Pak, ya. Redem Code Training itu, ya? Yang mana? Oh, iya, iya, iya. Iya, iya, Pak Yuce, Pak Yuce yang share Redem Code itu. Tapi saya ikut, nggak bisa nyambung. Gimana caranya? Itu untuk jadi dutan Microsoft, ya, Ibu. Itu Microsoft Education Educator Expert namanya. NIT. Nah, itu bagus, Ibu, kalau Ibu mau ikut. Jadi, Pak Yuce itu sudah dibawa ke Toronto, Canada tahun 2017. 2014, teman saya dari Makassar, itu dibawa ke Singapur. Tahun-tahun ini dibawa ke Padi. Tahun depan dibawa ke Australia, kalau saya tidak tahu. Kalau saya mau daftar itu, bagaimana, Ibu? Tadi, saya buka ini, kok saya bingung sudah hubungi Pak Yuce, cuman belum dibalas. Oh, iya. Ya, kadang-kadang Pak Yuce lebih sibuk dari saya, Ibu. Kadang-kadang agak jarang balas. Baik Pak, ini yang tadi, Bapak kirim kemana, ke sini tadi ya? Yang ke apa, IG-nya tadi? Iya, nanti yang, yang mau, itu tidak mengharuskan IG. Kalau yang untuk Pak Yuce ya, untuk versi desktop itu tidak mengharuskan IG. Tapi kalau yang untuk di online website, yang untuk dapatkan 5 tera, ada juga kartu IG. Karena ini kan terdekat sama IG dengan Microsoft. Tapi sama ya Pak Suri? Tapi sama ya Pak Suri? Kalau fitur-fitur tuh sama sih, semua fitur sama, Ibu. Cuman one price-nya aja lebih besar yang pusi ini. Oh, iya, iya. Oke, oke. Saya kalau ujungi, bagaimana Pak Yuce taruhnya? Masuk ke akun atau nanti buat kasih link? Kita buat akun baru, Ibu. Kalau yang untuk yang 5 tera itu, kita buat akun baru. Nanti dikasih tahu caranya, ya. Oke. Iya, iya. Biar bisa kalau kita sudah buat akun baru, nanti saya share video untuk membuat, apa namanya, untuk mengaktifasi akun baru itu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang punya. Oke. Bapak, ada pertanyaan di kolom chat. Iya, Nge, Bapak. Silahkan dibaca, Pak. Saya tadi sudah ke office.com. Emailnya tadi bagaimana, Pak? Kok pakai email pribadi tidak bisa? Oh, emailnya harus dibuat baru. Email baru. Email online. Berarti harus daftar jadi anggota IG dulu begitu, Pak. Kalau, kalau pengen yang punya, gini, gini, gini. Kalau misalnya yang website ini, kita punya dua skema. Skema pertama, skema pribadi. Kalau skema pribadi itu berarti kita, bentar ya. Kalau yang pribadi berarti kita buat email baru. Email yang sudah ada. Email baru. Email baru itu email, email yang kita buat di office. Nanti ujungnya itu atoutlook.com. Nah, ujung-ujungnya itu atoutlook.com. Misalnya, erudin atoutlook.com. Misalnya seperti itu. Nah, itu email baru. Tapi kalau misalnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin yang dari IG, kalau ingin yang dari IG, berarti jadi anggota IG dulu, kemudian baru nanti saya yang buatkan akun. Saya yang buatkan akun, akun IG. Nah, gitu, Bapak Ibu. Oke, ini ada. Bagaimana cara membuat akun office 365? Ini saya coba untuk akun office. Akun yang pribadi. Akun office. Iya, akun yang pribadi. Oke, baik. Kalau misalnya Bapak dan Ibu belum punya akun, Bapak dan Ibu belum punya akun, pasti yang bedanya seperti ini. Tampilannya. Ketika kita atoutlook.com, tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin buat akun baru, maka Bapak dan Ibu tinggal sebentar. Get office kah? Sebentar, saya coba. Terima kasih get office. Oh, bukan. Bukan. Bukan sign in, Bapak. Oke, saya ulangi. Tapi misalnya Bapak dan Ibu ingin buat akun office baru, Bapak dan Ibu sign in. Nah, sign in. Oke, Bapak Ibu sign in. Kemudian kalau misalnya belum pernah punya akun, maka kita di sini buat akun baru. Jadi, di sini kan ada no akun ya. No account. Kalau saya ingin buat baru, berarti kita klik di create one. Saya klik di create one. Oke, saya klik di create one untuk membuat akun baru. Nah, kemudian saya klik di next. Nah, sebenarnya Bapak dan Ibu yang 5 Tera itu premium. Tapi bagi kita gratis karena 5 Tera itu bisa kita dapatkan gratis. Ini malah akun yang saya punya yang lama. Sebentar, sebentar. Kalau akun baru, kalau akun baru Bapak dan Ibu harus buat yang baru memang. Kemudian nanti Bapak dan Ibu akan diberikan berita ke emailnya. Oke, saya sign out dulu. Ini sudah masuk ke akun yang lama malah. Ini saya punya akun yang lama, ini akun. Kalau misalnya Bapak dan Ibu menjadi anggota Ibi, malah akunnya sudah kita buatkan. Jadi Bapak dan Ibu tinggal aktifkan saja. Oke, saya ulangi. Saya klik di sign in. Nah, ini dia Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalnya saya buat yang baru, apa ya? Coba ya. Tadar. Kayaknya misalnya kita, kalau misalnya Bapak dan Ibu pakai email ada, juga bisa. Nah, jadi nanti tampilannya at outlook.com. Misalnya di sini saya pakai herutbudi at outlook.com. Ini kita pakai yang baru, outlook.com. Nah, kemudian saya nextkan saya saja. Nah, kita buat password. Password itu bagusnya Bapak dan Ibu. Ada huruf besar, ada huruf kecil, dan ada angka. Nah, jadi saya sudah dapatkan akun baru. Oke. Nah, jadi ini saya masukkan kodenya. E5-ETS-GF-4-5. Ya, masukkan. Oke, ini F-nya yang besar kayaknya. Nah, Bapak Ibu, kita create akun biasa saja seperti ini. Nah, jadi ini sudah punya akun baru. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Saya ingin buat akun baru. Jadi sekarang saya sudah punya akun baru. Akunnya namanya herutbudi at outlook.com. Nah, gitu. Sama juga tampilannya seperti yang ada di Bapak Ibu. Ada outlook, ada OneDrive. Tapi tidak ada ini Bapak Ibu. Tidak ada. Tidak ya. Ada nggak? Sui. Formnya ada. Oh, sui-nya ada. Oke. Bagus kok. Nah, ini saya sudah dapatkan yang baru Bapak Ibu. Ada Excel, ada Microsoft Home, ada PowerPoint, ada Outlook. Tapi tidak ada keizala ya. Ya, keizala-nya tidak ada. Ini yang punya baru, yang punya pribadi, yang punya gratisan. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan yang punya IG punya, Bapak Ibu punya banyak sekali. Ini ada keizala dan kalau saya klik di all app ini. Nah, kalau di all app ini, ini malah banyak sekali. Ada Dynamic 365, ada Delphi. Nah, ada Outlook. Ini banyak sekali yang kita bisa dapatkan. Ini yang kapasitasnya di Matera. Ada Gamer. Ini sebetulnya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin eksplorasi, Gamer itu apa, kemudian Bapak Ibu ingin tampil di virtual koordinator. Malah saya menyarankan seperti itu. Lebih bagus, kalau ingin tampil seperti membahas salah satu fungsi saja dari Office 365. Oke, saya pikir itu, Bapak. Silahkan jika ada pertanyaan lagi. Ini ada, Bapak. Oke. Bagaimana cara mengecek kapasitas OneDrive yang kita dapat? Iya ya. Cek kapasitasnya. Kalau saya sih... Kalau saya kan OneDrive saya OneDrive Unlimited. Jadi kalau Unlimited itu kan tidak terbatas ya. Malah tidak tuh saya ngeceknya dari mana ya. Bentar ya. Kalau saya coba lihat yang baru ini. Ini saya coba lihat yang baru ini. Dia ada enggak tempatnya 1 giga. Dia misalnya kalau yang baru itu 1 giga. Ini yang baru ya, yang barusan saya buat tadi. Ini OneDrive yang baru. Karena kalau di ini, saya justru tidak tahu saya berapa ini. Berapa sudah terpakai. Karena kan ini Unlimited yang pantas yang saya punya ini. Tapi kalau yang baru ini, sebentar. Nah, enggak kelihatan. Kita juga, Pak. Coba saya cek ya. Apakah ada di sini? Oh, di sini. Ah, di sini. Kita cek. Ini kan. Nah... Oh, ini tawaran. Tawaran bayar ke kita, Bapak. Jadi kalau misalnya 6 teras, 1 teras per person. Ini 365 home. Oh, ini OneDrive only. Tidak ada keterangan juga ya. Gimana kita cek, Kak? Langsung muncul, Pak. Di OneDrive, Pak. Kalau di klik OneDrive, langsung kelihatan di bawahnya, Pak. Oh, gitu, Kak. Yang OneDrive ini. Seperti saya, penuh. 5-3. Oh, gitu. Iya, terima kasih. Oh, ini dia ya. Iya, ini dia. Iya, Kak. Oh, buka. Oh, ini dia, Bapak. Ini dia, Bapak. Nah, ini dia. Oh, iya, iya. Ini dia. Jadi saya sudah pakai 389 KB dari 5 GB. Berarti kalau yang baru itu, office-nya kasih 5 GB, Bapak. Ini kan yang baru, ya. Office-nya kasih 5 GB. Tapi kalau yang punya ini memang tidak ada. Ini kan tidak ada. Nah, yang model yang seperti ini tidak ada. Karena ini unlimited. Jadi tidak ada, ya, Bapak. Oke. Kalau Bapak buat akun sendiri, itu kelihatan di sini. Berarti yang diberi itu 5 GB. Kalau misalnya pakai akun yang IG punya itu, saya bisa buat Bapak-Ibu unlimited. Malah tidak kelihatan berapa yang sudah lakapan terpan-panamnya, kan. Unlimited. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 104.5 ya oke oke nanti saya share formnya disini oke bagi yang enggak selamat menikmati